Halo teman-teman kembali lagi di channel Toys Lover di edisi kali ini di edisi kali ini saya akan coba untuk komparasi ini kalau teman-teman lihat disini terlihat dua diecast yang sangat-sangat keren teman-teman ini adalah yang sebelah kiri dia Ninja H2 dari Kawasaki dan ini keluaran dari Joy City Automex Premium dan di sebelah kanan teman-teman ini ada untuk Ninja H2R teman-teman ini keluaran dari Maestro dan untuk keduanya dia skalanya adalah 1 banding 12 dan kita coba lihat dari sisi kiri kanan tengah belakang dan apapun itu seperti apa detailnya dari kedua motor tersebut kita langsung review aja guys pertama saya ambil ke Maestro dulu Maestro seperti ini dari sebelah kanan teman-teman dan ini adalah Maestro yang dipangankan saya dan untuk tangan kiri adalah Automex ini kalau di jajerin teman-teman saya yakin bingung nih teman-teman memilih yang mana kalau yang dia Ninja H2R yang keluaran dari Maestro ini dia lebih dark ya untuk colornya warnanya dia lebih dark dan untuk yang di bawah ini yang untuk Automex dia lebih terang warna abu-abunya teman-teman ya tapi dua-duanya aduh ini keren banget sumpah mantep semua teman-teman tapi perbedaan antara kedua motor ini adalah untuk Maestro yang H2R yang di atas ini teman-teman sebentar ini saya coba ya ini untuk sebenarnya dari desain semua fairing semua sama seperti yang di Automex tapi untuk Maestro ini dia untuk exhaust-nya atau knalpot-nya dia hanya satu aja untuk exhaust knalpot-nya ya dan chrome-nya ini menyeluruh seperti ini karena memang dia tipenya H2R ya dan lanjut ke bagian yang bawah maksud saya yang Automex dia Automex knalpot-nya dia lebih lebih ke pemakaian sehari-hari ya jadi tidak bukan untuk di circuit dia bukan yang racing ya yang biasa oke seperti itu chrome-nya tapi detailnya oke banget dua-duanya sama-sama keren teman-teman sumpah nih saya juga sangat-sangat excited juga nih bisa nge-review keduanya oke dan kalau bisa teman-teman lihat nih nih seperti ini oke ini keren banget sumpah ya ini detailnya bisa saya kasih tau ke teman-teman ya ya tuh keren banget sama-sama keren sama-sama oke tapi perbedaannya adalah antara Ninja H2R dengan yang H2 ini untuk bannya untuk yang di Ninja H2 dia bannya udah sleek teman-teman untuk khusus racing atau khusus balap tapi kalau untuk H2R yang keluaran dari MyStow dia bannya masih ada batiknya ya masih ada motifnya seperti itu oke dua-duanya sama-sama oke dua-duanya sama-sama keren teman-teman tergantung teman-teman sukanya yang mana bisa langsung search waduh ini keren banget ya wuh ini keren banget semua teman-teman keren banget ya bisa lihat dari sini kita coba langsung dari ke bagian ke kanan dan di perbedaan berikutnya adalah antara MyStow ini Ninja H2R adalah depannya ini dia sudah bermotif seperti karbon teman-teman ya bisa dilihat ya dia motifnya udah motif karbon jadi untuk fairing depan ini semuanya dia motifnya motif karbon sedangkan untuk H2 yang keluaran dari MyStow eh sorry Joy City atau Otomex dia masih cat biasa bukan berbahan karbonize tapi waduh logonya sama-sama keren sama-sama mantep teman-teman dan juga untuk tampilannya sih ganasan atau lebih sangar yang H2R ya teman-teman yang bisa dilihat ya dan untuk spionnya juga lebih garang kalau untuk H2R dia lebih kepemakaian sehari-hari ya seperti itu tangki nya juga teman-teman bisa lihat ya perbedaannya intinya dia warnanya lebih dark lebih gelap yang Ninja H2R keluaran dari MyStow teman-teman bisa lihat oke tapi kalau untuk footstep nya saya lebih seneng yang keluaran dari Atomex dia lebih detail teman-teman footstep nya tuh ya lebih oke lah materialnya kalau menurut saya ya tingkat detailnya dibanding MyStow dia biasa lah oke seperti itu tail body juga bisa teman-teman lihat ya tail body seperti ini untuk yang MyStow dan untuk yang H2 seperti ini yang keluaran dari Atomex ini sangat-sangat keren banget teman-teman keren banget lanjut lagi kita ke belakang lagi biar teman-teman bisa lihat pusing-pusing milihnya ya kan oke ya ini dari belakang kalau yang dia Ninja H2R dia tidak ada untuk sparkboard belakang karena memang sifatnya racing teman-teman jadi untuk sparkboard belakang dia tidak ada dan untuk Ninja H2 keluaran dari Atomex dia ada untuk sparkboard belakang ya karena memang seperti dipakai untuk harian lah seperti ini kalau ini kan dia khusus untuk balap seperti ini detailnya teman-teman bisa lihat engine-nya juga secara keseluruhan yang Atomex ya ini keren banget sumpah dua motor ini benar-benar keren teman-teman bisa dilihat ya oke keren banget dan kalau dilihat dari sini dia tankinya lebih lebar yang Atomex ya dia tankinya lebih lebar yang Atomex dibanding yang Maisto tetapi untuk speedometer speedometer itu yang Maisto dia lebih terlihat detail lebih terlihat oke teman-teman lebih terlihat nyala tetapi kalau untuk yang Atomex oke juga tapi saya lebih suka sih kalau untuk yang bagian speedometer dia bagusan yang Maisto dan untuk Stang steering dampernya ini saya lebih suka yang Atomex dia lebih detail teman-teman bisa lihat dari situ dia lebih detail ini juga oke sih bingung saya teman-teman oke ya ini tampilan di belakang seluruh teman-teman komparasinya ya ingat yang sebelah kanan adalah Maisto sebelah kiri adalah Atomex semuanya 1 banding 12 oke oke saya rasa cukup teman-teman komparasi dari saya ya semoga menjadi referensi teman-teman pilih Atomex atau Maisto 1 banding 12 semua sama-sama keren sama-sama oke worth it untuk teman-teman koleksi oke sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati